Halo semua, kembali lagi di channel Aneka.shop dan di video kali ini, Aneka.shop mau nge-review ke kalian semua pipa filter Okoye J027 nih nah, sekaligus juga mau ngasih tau ke kalian fungsi ejector pada pipa filter Okoye J027 serta cara membersihkan kadar tar pada pipa filter Okoye J027 nih jadi, buat kalian yang penasaran gimana sih cara membersihkan kadar tar pada pipa filter Okoye J027 dan apa sih fungsi ejector pada pipa filter Okoye J027 pantangin terus videonya tapi sebelum kalian lanjut nonton jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta share juga ya ke teman-teman kalian nah, oke guys, sebelum kita masuk ke cara membersihkan kadar tar-nya disini saya mau nge-review dan ngasih tau ke kalian fungsi ejector pada pipa filter Okoye J027 nih nah, dan di depan saya sudah ada pipa filter Okoye J027-nya warna black ya disini sih juga mau ngasih tau selain ada warna black, pipa filter Okoye J027 ini juga tersedia warna brown, gold, dan silver ya nah, langsung aja kita review pipa filter Okoye J027-nya dan ini yang seperti kalian lihat packaging bagian depannya seperti ini dan ini bagian belakangnya seperti ini langsung aja kita buka pipa filter Okoye J027-nya ini di dalamnya ada ini ada satu buah tempat pipa filter satu buah cadangan pipa mulut satu buah jarum pembersih dan pipa filter Okoye J027-nya dan ada dua buah karet cadangan ya disini saya mau ngasih tau ke kalian fungsinya itu apa disini ada cadangan pipa mulut cadangan pipa mulut ini fungsinya itu sebagai pipa mulut cadangan untuk yang disini guys jadi kalau misalkan sewaktu-waktu pipa mulut yang ada di filternya ini rusak, hilang, atau ada kendala bisa kalian ganti aja dengan yang ini cara ngegantinya juga cukup mudah cukup kalian putar aja terus kalau sudah terlepas seperti ini kalian pasang aja deh pakai yang ini tuh nah udah deh, gampang banget kan nah terus disini juga ada tempat pipa filter fungsinya ini sebagai tempat untuk menaruh pipa filter Okoye-nya di dalam gitu, jadi kalau misalkan kalian mau keluar tinggal kalian masukin aja pipa filternya ke dalam dan aman deh kalau misalkan pipa filternya jatuh jadi dia nggak kotor gitu guys karena sudah dilindungi sama tempatnya ini gitu nah terus disini juga ada jarum pembersih fungsinya itu untuk membersihkan lubang-lubang kecil yang ada di dalam nanti saya akan ngasih tau ke kalian fungsi dari jarum pembersih ini apa pada saat membersihkan kadartarnya ya jadi yang penting fungsinya ini tuh untuk membersihkan lubang-lubang kecil yang ada di dalam pipa filternya ini guys gitu nah terus disini juga ada dua buah karet cadangan fungsinya sebagai karet ganti yang ada di dalam pipanya ini jadi di dalam pipa ini ada karet nah jadi kalau karetnya ini rusak, putus, atau hilang bisa kalian ganti aja deh pakai yang ini gitu nah langsung aja disini saya mau ngasih tau ke kalian fungsi ejector pada pipa filter Okoye-027 nah jadi pipa filter ini tuh dilengkapi dengan ejector ya nah buat kalian yang gak tau ejectornya ada di mana disini saya mau kasih lihat ke kalian disini bisa kalian lihat ada bagian yang bisa bergerak ya guys nah bagian yang bisa bergerak ini tuh namanya ejector guys jadi ejector tuh bagian yang bisa bergerak ini ya nah fungsinya itu untuk membuang sisa puntung rokok guys jadi kalau misalkan kalian habis menggunakan pipa filter ini untuk merokok nah jadi tuh sisa puntungnya kan lama-lama akan mengecil tuh nah jadi sisa puntungnya tuh bisa kalian buang dengan cara mendorong ejectornya ini guys gitu cukup mudah dan simple banget kan cara menggunakan ejectornya nih nah jadi ini aja yang bisa saya sampaikan ke kalian hasil review dari pipa filter Okoye-027 nya dan fungsi ejector pada pipa filter Okoye-027 ini jangan di skip ya karena habis ini saya mau ngasih tau ke kalian cara membersihkan kadar tar pada pipa filter Okoye-027 pantengin terus nah oke guys kalau tadi saya sudah nge-review ke kalian sekaligus ngasih tau fungsi ejector pada pipa filter Okoye-027 nya dan sekarang saya mau nge-share ke kalian gimana cara membersihkan pipa filter Okoye-027 nya nih nah dan di depan saya sudah ada pipa filter Okoye-027 nya dan bisa kalian lihat ya dari satu batang rokok retek bisa menghasilkan kadar tar sebanyak ini guys jadi yang warna hitam ini adalah kadar tarnya guys nah seperti ini ya nah langsung aja kita masuk ke tutorial cara membersihkannya dan disini saya juga sudah menyiapkan tisu dan juga jarum pembersih untuk membersihkan lubang-lubang kecilnya ya nah disini kita langsung aja buka bagian pipanya ditarik ya guys jadi bagian yang bening ini kita tarik nah kalau sudah terlepas seperti ini disini bisa kalian lihat kadar tar dari satu batang rokok retek guys tuh seperti ini waranya hitam banget dan banyak banget gitu tuh bisa kalian lihat ya seperti ini ini bisa netes gitu nah langsung aja kita bersihin kadar tarnya ini menggunakan tisu nah jadi kita lap kadar tarnya ini menggunakan tisu yang bersih ya kita lap nah tuh bisa kalian lihat banyak banget kita lap hingga bersih harus dipastikan benar-benar bersih ya guys asli ya guys ini tuh banyak banget kadar tarnya tuh aduh pokoknya kalian tuh wajib banget pakai filter rokok karena bisa kalian lihat ini kadar tarnya sebanyak ini guys dari satu batang loh guys banyak banget coba kita bersihin bersihin pastikan benar-benar bersih ya nah kalau sudah bersih ini udah bersih ya kayaknya tuh udah gelang gitu kotorannya nah ini udah bersih bisa kalian lihat sudah bersih ya sudah tidak ada kadar tarnya nah terus disini saya mau kasih lihat ke kalian kadar tarnya seperti ini guys dan ini baunya benar-benar nyengat banget ya tuh seperti ini banyak banget dan kotor banget sih ini nah kalau sudah dielap menggunakan tissue jangan lupa lubang-lubang kecilnya kita tusuk menggunakan jarum pembersihnya ini guys nih kita tusuk tuh karena di dalam lubangnya juga ada kotorannya kita tusuk lubang-lubang kecilnya tujuannya tuh agar saat kita ingin menggunakannya kembali pipanya tuh tidak mempet gitu guys gitu nah kalau sudah ditusuk dan sekiranya sudah bersih ya lubang-lubang kecilnya jangan lupa juga bagian pipa yang beding ininya kita bersihkan juga guys kita bisa masukin tisunya aja kita gulung-gulung terus kita masukin ke dalam pipanya ini ini agak kuning ya karena ini sudah dipakai gitu karena sudah dipakai untuk menyaring kadartarnya jadi di bagian yang bening ini lama-kelamaan akan berubah menjadi kuning gitu guys nah kalau udah bersih pipa filter okonya ini bisa kita masukin lagi ke dalam pipanya ini pipa yang beningnya ini nah udah deh dah gitu gitu aja guys secara ngebersihinnya jangan lupa pokoknya kalau habis dilap menggunakan tisu lubang-lubang kecil jangan lupa ditusuk menggunakan jarum pembersihnya ini supaya pipa filternya tidak mamput pada saat kalian ingin menggunakannya lagi dan jangan lupa juga buat kalian yang menggunakan pipa filter untuk membersihkannya jangan menunggu kadartarnya menjadi keras karena akan susah untuk dibersihkan dan dibukanya kalau misalkan kita kelamaan ngebersihinnya dan kadartarnya lama-lama menjadi keras jadi mengeras dan susah untuk dibuka jadi agak susah juga buat dibersihinnya jadi kalau bisa sebatang dua batang langsung kita bersihin aja buat kalian yang belum menggunakan pipa filter jangan lupa menggunakan pipa filter rokok agar merokok kalian menjadi lebih sehat dan lebih aman tentunya dan yang pasti bisa membuat gaya merokok kalian menjadi lebih keren gitu jadi nah jadi ini aja yang bisa saya sampaikan ke kalian dari nge-review dan sampai membersihkan pipa filter rokoknya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian ya sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati